Musim kemarau sering menjadi momok dan tantangan tersendiri bagi para petani. Hal itu disebabkan oleh menipisnya persediaan air untuk bercocok tanam di sawah. Namun tak demikian bagi para petani di Desa Anggesing, Kecepatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tantangan musim kemarau justru mereka pandang menjadi sebuah peluang tersendiri untuk menanam padi di sawah yang memiliki ketersediaan air cukup terbatas itu. Salah satu petani yang turut menanam padi di musim kemarau tahun 2018 ini adalah Suryono. Petani asal Desa Anggesing, Kecepatan Purwodadi tersebut mengaku lebih memilih menanam padi di musim kemarau karena menanam padi hanya membutuhkan modal lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman palawija seperti melon maupun semangka. Dirinya mengaku meski menanam padi di musim kemarau lebih sulit bila dibandingkan menanam padi pada musim penghujan, namun dirinya berharap bisa mendulang keuntungan lebih banyak pada saat panen tiba. Sebab jumlah petani yang menanam padi pada musim kemarau jumlahnya lebih sedikit, sehingga ketika panen nanti harga jual gabahnya juga akan lebih mahal. Karena menurutnya pada masa itu, biasanya persediaan gabah di pasaran telah menipis. Suryono telah tiga kali ini menanam padi di musim kemarau. Pada tahun-tahun sebelumnya, saat panen tiba, dirinya mengaku untung cukup besar karena bertepatan dengan harga gabah yang cukup tinggi, sehingga bisa menaikkan perekonomian keluarga. Pada musim kemarau tahun 2018 ini, dirinya menanam padi seluas setengah hektare. Tak mudah menanam padi di musim kemarau, karena diperlukan perhatian lebih. Terutama untuk pengairan, guna menjaga pertumbuhan tanaman padi secara wajar. Dirinya harus rutin setiap tiga hari sekali mengairi arel sawahnya dengan cara menyedot air dari sumur bor yang ada menggunakan mesin diesel. Selain itu, dirinya juga harus mengontrol tanaman-tanaman padinya dari serangan berbagai hama. Sebab menurutnya, karena lahan yang ditanami padi lebih sedikit, sehingga ancaman serangan hama lebih besar. Baik itu warng, burung, maupun hama tikus. Barangkali ada dari pemerintah yang menggelontorkan air, biar kami tidak merasa kebayaan. Setiap tiga hari sekali harus mempaham. Berarti peran serta bantuan dari pemerintah nanti, Pak. Mungkin harapan harga besok ketika panen gimana, Pak? Harapan kami bisa harga padi yang masih dari lahan, yang paling enggak ya sampai ke 5 ribu lah pergilumnya. Kini setidaknya seluas 6 hektare lahan sawah di desanya ditanami padi. Karena keuntungannya cukup menggiurkan, sekarang banyak petani di desanya yang ikut menanam padi di musim kemarau. Selain di desa Gesing, kini petani yang menanam padi di musim kemarau telah meluas, yakni hingga desa Nampu, Tanjung Rejo, Jerukan, dan desa Wonosri. Luasan tanamannya bisa mencapai gelasan hingga puluhan hektare. Dari Purwodadi, Eko Mulyanto, Bagelian Channel, melaporkan. Dari Purwodadi, Eko Mulyanto, Bagelian Channel,